Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial sign gratis asas studio.org Di beberapa tutorial sebelumnya, saya sudah membuat tombol dengan movie clip dan di sini saya akan menunjukkan perbedaan saat kita membuat tombol dengan movie clip dan kita membuat tombol dengan button movie clip, button, dan grafik itu berada di sini convert to symbol dan jika saya tes movie dari project sebelumnya saya akan mempunyai tampilan semacam ini dan jika tombol di klik saya akan mempunyai fungsi seperti ini saya membuat new project dan saya menggunakan Excel script 3 dan di sini saya langsung membuat kotak mungkin seperti ini dan oke, mungkin saya ubah warnanya saya klik dua kali saya ubah warnanya mungkin ke biru semacam ini lalu saya seleksi dan menuju ke movie convert to symbol dan saya memilih button dan di sini saya berikan tombol 1 oke, semacam itu dan di tombol 1 saya memberikan instaname nya tombol 1 juga oke, seperti itu dan di sini yang perlu Anda lakukan adalah mengklik dua kali maka Anda akan mendapatkan semacam ini tampilannya akan berbeda dengan saat kita membuat tombol dengan movie clip di sini ada over ada down apa itu maksudnya oke, saya menuju di over saya masuk di insert timeline keyframe dan di sini saya ubah warnanya saya seleksi di sini lalu saya ubah warnanya mungkin ke seperti ini dan jika saya menuju ke control test movie apa yang terjadi jika Anda perhatikan kursor kursor akan berubah ke tangan jika kita membuat tombol dengan button dan di over saya sudah memberikan over maka saat kursor saya berada di atas maka dia akan berubah warna oke saya mau memberikan di down insert timeline keyframe dan di sini saya langsung menuju ke kotak dan saya ganti mungkin merah dan saya menuju ke control lagi test movie over down jika Anda klik dan tahan maka dia akan merah itulah down oke lalu saya menuju ke hit insert timeline keyframe dan di sini saya ubah warnanya mungkin ke gray oke mungkin seperti ini dan jika saya menuju control test movie down hit saya tidak tahu artinya hit oke jika saya menuju ke scene 1 dan saya membuat keyframe di sini insert timeline keyframe dan di 20 saya menuju insert timeline frame saya sudah mempunyai 2 keyframe di sini di frame 1 dan frame 10 lalu saya membuat layer baru dan oke saya namakan tombol dan di layer 2 saya namakan mungkin as3 nya lalu saya membuat layer baru dan saya namakan tag dan di tag saya juga memberikan di 10 insert timeline keyframe dan di sini adalah mungkin saya memberikan tag dan saya berbesar mungkin semacam ini oke mungkin semacam ini dan jika saya menuju kontrol test movie saya akan mendapatkan semacam ini dan saya tidak menginginkan hal ini maka saya menuju ke as3 seleksi frame 1 menuju ke windows action dan stop kurung buka kurung tutup titik koma kontrol test movie saya sudah mempunyai semacam ini tapi jika saya klik saya tidak akan mendapatkan frame 10 oke sekarang saya memberikan tombol 1 dot add event listener kurung buka kurung tutup titik koma dan di sini mouse event dot klik koma dan fungsi 1 lalu di sini saya membuat fungsi 1 function fungsi 1 kurung buka kurung tutup dan semacam ini lalu di sini saya memberikan go to and stop ah sorry di sini kecil and stop 10 dan terakhir titik koma jika saya memberikan semacam ini ctrl test movie klik maka di sini akan ada error karena di action script 2 penulisan fungsi yang benar bukan semacam itu oke saya akan mencoba memberikan void di sini dan ctrl test movie klik akan ada error lagi dan saya harus memberikan seperti sebelumnya di sini adalah mouse event dan di sini ini adalah mungkin fungsiku titik 2 oke jika saya memberikan seperti ini ctrl test movie klik maka saya akan menuju ke frame 10 oke seperti itu dan silahkan anda mencoba untuk ini dan kita akan membahas materi-materi selanjutnya di action script 3 sampai jumpa di materi selanjutnya salam selamat menikmati